Pemerintah Indonesia yakin pemulihan ekonomi akan terus berlanjut. Salah satu buktinya adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2022 sebesar 5,72 persen. Pertumbuhan ekonomi jelang akhir tahun 2022 didukung sejumlah faktor. Di antaranya adalah kemampuan penanganan pandemi, percepatan vaksinasi, APBN yang berfungsi baik sebagai peredam gejolak tingginya harga komoditas unggulan, hingga kesuksesan presidensi G20. Tahun depan, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen. Jauh di atas ramalan IMF atas ekonomi dunia yaitu 2,7 persen. Untuk mencapai pertumbuhan yang diproyeksikan, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Prioritasnya adalah kepastian pasokan bahan pokok, percepatan perizinan kendaraan listrik, dan juga rencana penerapan biodiesel 35 persen. Tentu kita lihat proyeksi kita berbagai lembaga optimis di 2022, demikian pula di 2023, yang rangenya antara 4,7 sampai dengan 5,25 dari berbagai banking dan juga lembaga dunia. Nah, dari segi pangan tentu dilihat perkembangan pangan, dan diharapkan dari pangan ini bisa disediakan cadangan nasional, dan untuk peningkatan cadangan nasional tentu harus diperhatikan seluruh komoditas.